Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata dan budaya juga merupakan kudangnya anak-anak muda kreatif. Banyak wira usaha lahir dari Yogyakarta dengan aneka kreativitas usaha dan sudah beronset jutaan rupiah meskipun masih berstatus mahasiswa. Sebanyak 54 mahasiswa dari berbagai peguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogyakarta mengikuti wisuda wira usaha di kampus Timik Amikom Yogyakarta. Wisuda angkatan pertama yang berlangsung pada hari Sabtu 16 April lalu terasa istimewa. Selain pesertanya berasal dari berbagai peguruan tinggi dan beragam disiplin ilmu, pelaksanaan wisuda sendiri berlangsung unik karena tidak ada toga dan jauh dari kesan formal seperti pelaksanaan wisuda pada umumnya. 54 wisudawan ini merupakan anak-anak muda terpilih dan sudah menjadi pengusaha saat masih di bangku kuliah. Gagasan cerdas yang digelar oleh kampus Timik Amikom Yogyakarta bertujuan untuk membangun kemandirian para generasi muda dan menciptakan pengusaha-pengusaha andal yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Meskipun masih kuliah namun mereka ternyata mampu menghasilkan jutaan rupiah per bulannya. Seperti Riza Maskur pemuda asli Yogyakarta yang kuliah di Timik Amikom ini menikuni bidang web design. Lain lagi dengan Sulastri, kegemarannya dengan anak-anak sejak tahun 2010 lalu, perempuan yang lahir di Kabupaten Kabupaten Jawa Tengah ini menjadi pengusaha aneka mainan anak-anak dan sudah beromset jutaan rupiah. Penghasilan per bulan berapa? Kalau itu kan nggak mesti ya penghasilan ya, mungkin bisa lima, kadang tiga kan nggak mesti. Nggak mesti ya? Ya, saya masih kecil dibandingkan masnya. Kira-kira per bulan masih sampai berapa juta itu? Kalau itu gini ya, kita kan saya ini tergantung kalau ngambilnya gitu kan, saya masih menitip-nitipkan ke toko-toko terus atau kalau ada pameran-pameran. Kalau kemarin kita pameran di Amplas dua hari, itu omset kami lima juta itu untuk dua hari. Kita mainannya mungkin kalau mainan itu ganti-ganti-ganti soalnya orang mungkin bosenan. Dulu rubik, terus sekarang dulu terus minis skateboard, terus sekarang lagi RC yang pakai remote gitu. Ya, kemudiannya jangan mbak obsesi mbak. Jadi begini mbak, saya... Sementara itu Muhammad Farhan, pemuda asal Bantul Yogyakarta ini juga tak kalah dengan wisudawan lain. Dengan usaha di bidang web dan bisnis online, mahasiswa steaming Amikom ini dalam sebulan mampu menghasilkan puluhan juta rupiah. Bahkan ia pernah mendapatkan 130 juta rupiah per bulan, karena konsumennya sebagian berasal dari luar negeri. Sampai saat ini, Alhamdulillah sudah banyak profit yang saya dapatkan. 130 juta ya per bulan ya? Alhamdulillah sudah sampai. Obsesi anda ke depan? Obsesi saya ya terus memajukan website-website saya. Jadi tidak hanya satu website punya saya, tapi mungkin saya akan menambah website-website yang lain. Dan mungkin mengajarkan ilmu saya ini ke teman-teman saya yang mungkin banyak juga yang kepingin kayak saya. Tapi susah, nanti bisa saya bantu. Idris Purwanto, selaku pengagas dari wisuda, wira usaha ini berharap dengan banyaknya pengusaha muda, Indonesia bisa lebih maju lagi. Pasalnya baru meter dari kemajuan suatu negara, salah satunya adalah banyaknya wira usaha. Sudaryono Indosiar Biro Yogyakarta Terima kasih sudah menonton!